Paus Franciscus tiba di Bandara Canggi, Singapura pada Rabu 11 September 2024 pukul 14.52 waktu setempat. Singapura merupakan negara tujuan keempat dan terakhir dari tur 12 hari pemimpin gereja katolik dunia itu dalam rangka kunjungan apostolik di Asia Pasifik. Berbeda dengan lawatan di Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste, kunjungan paus di Singapura tanpa spontanitas dan histeria umat katolik. Bahkan, semua tertata dan terasa formal di Singapura. Seluruh kegiatan publik paus di Singapura digelar pada Kamis 12 September 2024. Paus disambut secara resmi di Gedung Parlemen Singapura oleh Presiden Singapura Tarman Sanmugaratnam dan Perdana Menteri Singapura Laurence Wong. Salah satu kegiatan dalam penyambutan tersebut adalah penyerahan anggrek hasil penyilangan di Singapura yang dinamai Dendrobium His Holiness Pope Francis sesuai nama Paus Franciscus. Misa Akbar di Singapura akan digelar di Stadion Nasional Singapura pada 12 September 2024 pukul 17.15 waktu setempat. Perayaan Ekaristi Agung bersama Paus akan dihadiri lebih dari 70.000 umat, termasuk 5.000 sukarelawan, 50.000 peserta Misa dan petugas. Kunjungan apostolik Paus Franciscus di Asia Pasifik ini berlangsung selama 12 hari. Ada empat negara yang dikunjungi, yakni Indonesia pada 3-6 September 2024, kemudian Papua Nugini pada 6-9 September 2024, lalu Timor Leste pada 9-11 September 2024, dan tujuan terakhir di Singapura pada 11-13 September 2024. Terima kasih telah menonton!